Diduga sopir mengantuk sebuah mobil minibus yang berisi keluarga yang melakukan mudik mengalami kecelakaan tunggal di tol Solo Semarang Jalur A di Boyolali, Jawa Tengah. Ya pemirsa kecelakaan tunggal ini terjadi jalan tol Semarang Solo kilometer 489 tepatnya di desa Tanjung Sari, kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah pada hari Jumat pagi tepatnya. Kejadian ini bermula ketika sebuah mobil minibus yang kemudian dikemudikan oleh insial JJ berjalan dari arah barat ke timur Semarang Solo tepatnya sesampai di lokasi mobil oleng ke kiri dan menabrak quadril dan terprosok ke right of way atau row tol jalur A sedalam 5 meter. Saat lantas Polres Boyolali bersama dengan pihak tol langsung lakukan proses evakuasi di mana semua penumpang yang berada di dalam mobil minibus dibawa ke rumah sakit pemirsa untuk mendapatkan pertolongan medis.